Hi guys, it's Nessie, and welcome back to Neror. First of all, 6 juta subscribers! Thank you so 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 much! Untuk kalian semua yang baru subscribe atau udah subscribe lama, dan join geng neroris kita yang berisikan orang-orang creepy kayak kamu dan aku. I love you all 6 juta times. So, kayaknya hari ini aku ngerasa kayak, wow ini hari neroris banget. We just hit 6 juta subscribers. Somong sekali-sekali gak apa-apa kan? Jadi hari ini nerornya didedikasikan untuk kalian semua. Salah satu video neror yang pastinya gak asing untuk OG neroris dan disukai banyak dari kita adalah cerita pendek creepypasta. Short horror stories yang mampu bikin kita merinding. So, hari ini kita akan membaca cerita-cerita pendek horor karangan neroris yang paling seram. So, without any further ado, stop senyum-senyum. Shit's about to go down. Let's do this. Okay. Cerita-cerita ini dikirimkan ke requestnessie at gmail.com Dan jujur, NCC, Nessie's Creative Crew, selalu kayak bagi-bagiin di grup WhatsApp kita email-email kalian yang sangat seru. Jadi kalau kalian punya request apapun, atau cerita horor yang seru, bisa ke requestnessie at gmail.com Kita akan mulai video ini dengan cerita dari Uchi Sucia. Menyerupai ku, aku pergi ke warung dengan ibu. Pada saat itu, uangku terjatuh, aku pun terhenti, tapi ibuku terus berjalan sambil menggandengku. Oh, wait. Wait. Kalian bayangin, cerita-cerita gini tuh selalu bikin aku merinding, karena aku membayangkan gitu loh kalau aku ada di posisinya kayak, Kalian lagi digandeng, kalian nunduk, terus lihat, kalian bisa lihat kalian jalan. That's pretty creepy. Good start, good start. Apa yang akan kalian lakukan? Comment di bawah. Next. Sekarang dari Alia KK03. Oh, dia ngirimin dua. Yang pertama adalah, saat aku ke rumah nenek di desa, dia menyambutku dengan pelukan hangat, hingga ibu menyadarkanku bahwa nenek baru saja dimakamkan. Wow. Kalian peluk, Oma, apa kabar? Peluk. Dek, kau meluk siapa? Oma. Loh, Oma kan udah meninggal. Wow, wow, wow. Kayak hal ini tuh bisa terjadi sama orang yang super pelupa, kayak aku. Kayak udah peluk, oh iya, tiba-tiba setelah lepas, wait, aku baru ingat bahwa nenekku udah gak ada. Next. Sore ini seperti biasa, aku memandikan anakku, dan menggendongnya ke tepi kolam untuk mengambil mainan bebek kesayangannya. Sesampainya di sana, kulihat mayat anakku yang mengambang. This is so dark. Terus yang dia gendong siapa? Next. Next adalah short story dari Drak Bleh Bleh Bleh. Aku sangat menyukai anak kecil, maka dari itu, aku membuat anakku selamanya menjadi bayi, tanpa harus bersusah payah memberinya makan. He killed the baby, kayak, ya masa anaknya diawetin. So scary. Next. Next ada short story dari Avanti Novena. Sate Padang. Aku suka sekali sate padang yang dibuat kakakku, karena daging yang umumnya digunakan adalah lidah sapi. Tapi, aku baru sadar bahwa kakakku mendadak bisu. Tapi kakaknya kenapa gitu loh? Why is the right question? Kenapa? Next. Ini dari Alien Gaming. Petak Umpak. Setelah berhitung, aku langsung segera mencari mereka. Aku berhasil menemukan mereka semua, tapi tidak dengan mereka. Hah? Hah? Maksudnya? Maksudnya? Hah? Oh. Dia udah di alam yang berbeda gitu loh. Dia nemuin mereka, tapi dia udah gak bisa sama mereka. Karena dia udah di alam yang berbeda gitu loh. Dia jadi cuma ngeliat aja, oh ini disini, disini gitu. Apa aku salah ngertinya? Coba kalau misalkan ada yang ngerti, bisa komen di bawah. Next. Next ada dari Captain Bobby. My love. Terus di emailnya ditulis, kisahku dengan kekasihku tercinta. So, apakah ini kejadian asli? I don't know. Coba Captain Bobby diceritakan. But anyways, my love. Aurel sangat mencintaiku. Dia selalu setia menemaniku. Sampai suatu hari dia mati, tapi Aurel masih setia menemaniku. Yo bro, if this is like based on true story. Next. Next ada dari Revana Chastain. Aku terbiasa makan lidah sapi, tapi ternyata lidah yang sekarang aku makan jauh lebih lezat. Tidak sia-sia temanku datang kesini saat aku kehabisan stok lidah. Wow. Berarti temannya datang bawa stok lidah. Tojok. Next. Ini dari komentar YouTube. Yayo. Dokter. Semua menangis saat dokter keluar dari ruang tersebut dan berkata, kami sudah melakukan yang terbaik. Saat itulah aku sadar semuanya sangat menyayangiku. Oh, I don't know. I don't know. Mana yang lebih buruk kayak suatu hari kalian bangun, kalian nggak ketemu orang-orang yang kalian tahu lagi, atau kalian kebangun masih bisa lihat orang-orang itu, tapi orang-orang itu nggak bisa lihat kalian. Coba komen di bawah. Both are super creepy to me. Serem banget. Next. Ini dari Dara Ayu. Ibuku. Aku sangat menyukai wajah ibuku. Tapi ketika orang lain datang, aku menaruhinya kembali di lemari. That's so creepy. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan suatu hari kalian lagi bertemu ke rumah orang, terus kalian ke kamar mandi deket ruangan gitu, terus kalian lihat ini menarik ya lemarinya, tapi terus ada kepala orang. Apa kalian model yang kayak nanya sama yang punya rumah, atau kalian kayak saya harus pergi nih, ada urusan lain. Cabut. Comment di bawah. Next. Oke, ini ada satu komen yang aku like dari Youtube, dari Rahmawati. Hitam dan merah. Temanku memanggilku si Hitam. Aku membencinya. Lalu aku mengajaknya ke gedung lantai 5, kemudian dari atas aku memanggilnya si Merah. Hashtag psychopath. Serem banget. Makanya, kalau misalkan mau ngomong sesuatu walaupun bercanda, tuh dipikir-pikir dulu. Kalian gak tahu apakah yang kalian hina atau katain itu orang sehat atau tidak. Next. Ini komentar dari Alyadwi, pembohong. Seorang murid baru mengatakan bahwa aku pembohong saat aku bercerita bahwa penduduk di sini melakukan tumbal. Sekarang aku tidak pernah lagi melihatnya, karena dia sudah tahu bahwa itu benar. Berarti gurunya menceritakan dirinya sendiri. Wah, that's creepy. Next. Next ada dari Nazim Umam, koleksi. Lihat koleksi di lemariku, kecil dan mengemaskan. Ya, aku memang tidak suka jari orang dewasa terlalu besar. That's so creepy. Kalau baca creepypasta atau short horror story, itu aku sukanya kayak gini yang kayak subtle, terus di akhir kayak creepy as hell. Yup, aku memang tidak suka jari orang dewasa terlalu besar. Next. Next ada koran. Ini juga sempat aku like. Setiap pagi aku membaca koran dengan kopi untuk melihat kabar kematian. Kenapa ada fotoku? Imagine. Kalian bayangin kalian suatu pagi seperti pagi-pagi lainnya. Kalian bangun langsung buka Instagram. Kalian scroll, kok semua teman kalian bilang rest in peace. Terus ada foto kalian. apa yang akan kalian lakukan kalau di bawah. Oke, terakhir ya. Guys, sumpah ini banyak banget sebenarnya yang bagus-bagus. Waktu itu kalau gak salah aku sempat menemukan yang bagus banget menurut aku. Semua sih video udah selesai karena baterai kameranya yang aku bawa juga udah mati. Tapi aku mau nambahin dua lagi deh. Karena ini komentar-komentar di video aku yang creepypasta horror terserem dari Nenoris. Dan ini ada 13.000 komentar yang bagus-bagus banget. Oh, ini adalah yang benar-benar. Ini komentar dari Aldi Ramadhani. Aku tertidur di kelas matematika. Namun ketika aku tertidur dengan lelapnya, seseorang berteriak membangunkanku sambil berkata MEREBUKA! Oke, buat kalian yang tidak mengerti, MEREBUKA ini adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan malaikat ketika kalian meninggal kalau di Islam. Dan aku suka banget cerita yang satu ini karena alurnya sama sekali tidak tertebak dari kelas matematika. Kita gak tahu apa yang like how it's gonna end. Dan ini kayak plot twist. Next! Oke guys, dan ini yang terakhir. Ini dari Torik Akil. Sepatu. Sore itu, ketika aku melihat sebuah sepatu di atas setoko dan berencana akan membelinya, aku bertanya kepada diriku. Bagaimana cara aku memakainya? Bahkan, aku saja tidak pernah menyentuh tanah. That's so good! I love it karena ini bisa either dark banget kayak orang tidak punya kaki karena alasan-alasan tertentu atau dia memang bukan manusia. I don't know. So, karena aku cinta banget cerita-cerita horror pendek yang juga melatih kreativitas kita untuk mencari plot twist dan melatih otak kita untuk berpikir. Aku mau sekali lagi mengundang kalian untuk menulis cerita creepypasta kalian. Dan kalau misalkan komentar-komentar kalian di video ini juga sebagus. Komentar-komentar kalian di video-video sebelumnya. Mungkin kita sekali lagi bisa bikin video-video bacain creepypasta-creepypasta dari Neroris yang terseram. So, please do write it down below kalau misalkan kalian punya creepypasta yang bagus atau kalian pernah baca yang menurut kalian aku harus tahu please tulis di bawah yang kreatif ya. Aku bakal mencoba untuk baca sebanyak-banyaknya dan komen di bawah as always guys ide-ide buat video-video selanjutnya because we have some great ideas karena NCC udah nge-plan banyak banget konten-konten seru buat Neror dan general setelah liburan kita bakal come back with full force kalau misalkan minggu ini mungkin Nerornya kayak rada laid back karena aku yang edit sendiri aku yang shooting sendiri dan aku lagi sakit but we're gonna come back strong 6 million Neroris you better watch out bakal ada konten-konten seru disini so, other than that I hope that you guys enjoyed this video kalau misalkan kalian suka video ya klik like-nya follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget ini sih jajah-jajah yang subscribe ke channel ini juga nyalain notifikasi-kiranya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru karena aku gak sabar gue ketemu kalian lagi bye-bye love you 6 million times